Ini pertemuan lanjutan dan tema kali ini mengenai pendidikan dari spirit kewirausahaan Nah, bahasannya jelas ada kata-kata spirit disini yang dalam sinonimnya atau kita bisa terjemahkan menjadi lanjut adalah Bagaimana untuk membawa semangat orang-orang untuk melakukan usaha Atau sebaliknya, mengapa orang-orang belum mampu untuk menjadi pengusaha Nah, kan bisa dibalik konteksnya seperti demikian Sudah mampu usaha atau belum? Kalau belum, kenapa? Nah, ini fakta yang perlu kita gali Yang akan dipaparkan adalah pertama sekarang data Data yang dari BPS di cnnindonesia.com Pada tahun 2019, datanya pengangguran lulusan SMA Mencapai 7,05 juta orang Nah, ini yang terdata ya Bisa jadi pada faktanya, pada kenyataannya Lebih dari angka tersebut Ini ada di bahasan saya di rekaman sebelumnya Konsep mengenai birausaha Ada terjadi hal yang kontras Yang saya katakan bahwa Di satu sisi, lulusan-lulusan menganggap bahwa dirinya ini sulit untuk mencari kerja Pada sisi lain, pihak perusahaan juga mengatakan bahwa mereka sulit untuk mencari pekerja Kontras Mengapa sama-sama sulit Ternyata pada kenyataannya setelah ditua Minimal saya sendiri lah bertanya kepada pihak perusahaan Ataupun orang-orang HRD-nya Itu kan banyak yang melamar Tapi mengapa dikatakan susah mencari Maksudnya susah itu adalah bagaimana ditemukannya, didapatkannya Bekerja-pekerja yang qualified, yang bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaannya Menjadi pertanyaan juga Lantas bagaimana sekolah kita Atau bahkan nanti kampus kita Mendidik siswanya, mahasiswanya untuk siap diserap naga kerja Karena pada faktanya Ada orang yang dalam masa percobaan Job on training 3 bulan Ada yang plus, ada yang enggak Ada yang setelah melalui proses pelatihan Ada yang tetap tidak terima Tapi juga ada yang ada Dan demikian Lalu kuncinya apa-apa yang perlu dioptimalkan dalam proses pendidikan Yang akan dibahas pada pertemuan ini Bagaimana 4 pilar pendidikan menurut UNESCO Dimulai dari learning to know Learning to do Learning to be Sampai dengan learning to live together Ini modal-modal ataupun dasar pendidikan untuk melakukan Ataupun mampu melakukan perusahaan Seandainya Seorang siswa ketika belajar Mampu dibimbing oleh guru-gurunya Oleh pihak dari sekolah Juga bekerjasama dengan orang tua tentunya Harapannya ini akan Mampu menelurkan pengusaha-pengusaha Dimulai dari satu learning to know Kata kunci disini Bagaimana orang mampu Orang bisa berpengetahuan luas Dikatakan dalam segala bidang Dalam segala bidang Tapi fokusnya Teman-teman penenggara dari kuliah online Bukan berarti bahwa Berpengetahuan luas ini Kita mempelajari banyak hal Bagi saya Menurut saya Itu konsep yang kurang tepat Mengapa saya katakan kurang tepat Akan menjadi repot Dan relatif memusingkan Bila semua pelajaran Ataupun semua wawasan Dipahami secara acak Nantas bagaimana rahasia Nantas bagaimana strategi Saya sarankan Berdasarkan apa yang saya alami Ketika kita sudah memahami Secara singkat potensi diri kita Kita sudah memahami Kekuatan diri kita ada di mana Dalami dalam bidang itu Mengapa? Nanti pengetahuan dari satu bidang Ketika mendalam Ini akan menjalar Ke pengetahuan-pengetahuan lain Sehingga tanpa disadari Kita akan memahami banyak pengetahuan Misalnya saya Sampai contoh dalam diri saya Sudah menjadi bendarat daging Bagi saya Ketika saya menghiwai Dalam mengajar Saya menghiwai Untuk berada di depan panggung Di depan kelas Untuk share Apa yang saya pahami Kepada para pendengar saya Bukan hanya memahami Makanya ternyata Di sana saya belajar Ilmu psikologi Di dalam psikologi ini Maksudnya apa? Saya memahami Dalam psikologi praktis Misalnya bagaimana Bahasa tubuh Pendengar saya Ketika sudah merasa jenuh Dengan apa yang saya paparkan Bagaimana reaksi Pendengar saya Ketika Antusias dalam hal Yang saya sampaikan Saya memahami Bagaimana secara Psikologis Bagaimana pengetahuan Bagaimana pengetahuan Ketika kita sudah menikmati Ketika kita sudah menikmati Proses itu Bahkan lahirnya Revolusi budaya belajar Senang belajar Karena manusia Diciptakan Sejujurnya Sebagai manusia Pembelajar Terus senang belajar Poinnya adalah Caranya Paham Learning to know Learning to do Karyakan Berdayakan Apa yang sudah dipahami Dalam pikiran Tadi Yuk dilakukan Dalam konsep bisnis Dapat jadi Ini menjadi terbatas Apa yang bisa dilakukan Misalnya Kita kan dikatakan Di pertemuan yang sebelumnya Kan idenya luas Tapi Pelaksanaannya yang minim Karena ternyata Ada orang lain Yang mau diahli Itu hal teknis Dalam wira usaha ya Tapi ketika Kita mau pelajari konsep Untuk berwira usaha Kita tahu dulu Oke Kerangka yang akan dilakukan Langkah-langkahnya ini Nanti kan bisa dilegasikan Langkah-langkahnya apa saja Ini do-nya Nah Yang selanjutnya Ada learning to be Learning to be ini Setelah tadi di awal Mudah pengetahuan Learning to know Yang selanjutnya Pengalaman berkarya Learning to do Orang-orang nanti Atau orang ini Akan mendapatkan Inspirasi Untuk berkreasi Dia akan punya Lidah lebih Atau inovasi-inovasi lebih Melakukan modifikasi Melakukan duplikasi Sehingga apa Bisa hidup matiri Full money Dan juga kehidupan Harmoni yang sejati Dikatakan Learning to be Oke Jadi lebih luas Setelah berkarya Oke Lebih luas lagi Apalagi Yang bisa di inovasi Yaitu dilakukan Untuk lebih Karyanya lebih Tinggi Lebih bermakna Sehingga poinnya Kalau kita mengerucut Kepada apa yang dikatakan oleh Eunice Kalau ada learning to live together Model kekayaan ilmu Perbuatan nyata Ada kreasi Nanti Nanti Spiritual Dikatakan Learning to be morality Bahwa ada satu unsur Piliar tambahan Yang mendasar Learning to be morally Dikatakan bahwa Puncak kehidupan tertinggi Ini memiliki moral sejati Yang pasti akan terjadi Jadi ketika tahap Tapsu dilakukan itu Menurut Prof. Dr. Agus Ali Mansur Dikatakan Ternyata yang terpenting juga Ketika kamu melakukan usaha Dari usaha moralnya Seperti apa Karena dalam moral Dia akan menjadi kehidupan Yang lebih baik Punya nilai Orang bisa saja Mendapatkan banyak rezeki Banyak mata Tetapi dengan cara Yang tidak benar Sehingga menjadi pertanyaan Bisa jadi oleh banyak orang Apakah menjadi berkata Nah itu dia Untuk pertemuan pada kali ini Kita akan lanjutkan pertemuan Di selanjutnya Saya Romy Muhammad Ramdhani Amin